Halo, selamat siang semuanya. Kali ini kita akan masuk ke pertemuan ke-15. Ini adalah pertemuan terakhir kita di Mata Kuliah Komunikasi Kelompok. Yang akan kita bahas adalah mengenai solusi dan pemecahan masalah dalam kelompok kecil. Seperti biasa, jika ada hal-hal yang kurang dipahami atau kurang jelas, nanti bisa ditanyakan ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Yang akan kita bahas adalah, satu, mengenai apa sih definisi kelompok kecil itu. Dua, pentingnya kelompok kecil. Tiga, karakteristik kelompok kecil. Kemudian yang keempat ada teori dari John Dewey. Dan yang kelima adalah teori dari Richard Whelan. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu apa sih sebetulnya kelompok kecil. Kelompok kecil, Sean mengatakan bahwa kelompok kecil ini terdiri dari kumpulan individu yang dapat mempengaruhi satu sama lain. Kalau Deddy Mulyana mengatakan bahwa kelompok kecil itu lebih dari tiga orang memiliki tujuan yang sama. Nah, Sean juga sama, dia mengatakan bahwa sebetulnya kelompok kecil ini adalah individu yang mempengaruhi satu sama lain. Jadi, satu sama lain, saring mempengaruhi, memiliki kepuasan satu sama lain, dan berinteraksi untuk tujuan yang sama. Nah, interaksinya ini beda-beda, apakah ada interaksi langsung, ada interaksi yang tidak langsung, dengan tujuan yang sama. Dan semua orang itu memiliki peran masing-masing, dan komunikasinya bertatap muka. Pasti kalian bertanya, Bu, kalau misalnya kita lewat Zoom, apakah komunikasi kita juga dikategorikan sebagai komunikasi tatap muka? Betul, itu dimaksud sebagai komunikasi tatap muka, karena kan yang lainnya mahasiswa menyalakan video, dan dosennya juga menyalakan video, sehingga mimik muka, gesture, itu bisa terlihat seperti itu. Maka, itu juga dimasukkan ke dalam kategori kelompok kecil. Nah, pentingnya si kelompok kecil ini, sebetulnya dalam kelompok besar, itu pasti terdapat kelompok-kelompok kecil. Dan di dalam kelompok kecil, terdapat individu. Karena kenapa? Partisipan kelompok kecil ini dapat membuat kelompok jadi lebih kompak, karena lebih kecil, dan biasanya jauh lebih efektif dalam beraktifitas. Beda ketika dalam kelompok besar. Semakin besar, orang yang ada dalam sebuah kelompok, biasanya kontribusinya akan semakin kecil. Kenapa kontribusinya semakin kecil? Karena dianggap bahwa peran saya sedikit di sini, karena peran sedikit, maka komunikasinya menjadi kecil. Tapi berbeda, ketika komunikasinya besar, eh, sorry, ketika kelompoknya kecil, maka otomatis semua orang yang ada di dalamnya akan terlibat. Konfliknya juga makin sedikit. Kemudian juga komunikasinya biasanya akan jauh lebih lancar ketika kelompoknya memang kecil. Makanya kenapa intensitas keberhasilan sebuah kelompok itu biasanya diukur atau didasarkan dari besar atau kecilnya sebuah kelompok. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada, tahukah kamu ada ciri-ciri kelompok kecil? Nah, ciri-ciri kelompok kecil itu, satu, pastikan kalau misalnya dalam kelompok kecil, dia punya tujuan yang sama. Tujuannya itu umum. Jadi, ketika masuk ke dalam kelompok tersebut, kenapa? Kenapa kalian masuk ke dalam organisasi tersebut? Kenapa kalian masuk HIMA? Kenapa kalian masuk BEM? Nah, ada tujuan umum di dalamnya. Pengen berorganisasi, misalnya seperti itu ya. Kemudian juga terdapat sejumlah kecil anggota. Makanya kalau kalian yang berorganisasi di HIMA atau BEM itu ada divisi-divisinya ya. Nah, divisi-divisinya kan lebih kecil daripada si organisasinya gitu. Organisasinya kan HIMA atau BEM, dia besar. Nah, kalau yang kecilnya apa? Yang kecilnya ada divisi-divisinya itu sendiri. Kemudian juga ada ketergantungan di antaranggota kelompok. Ketergantungan anggota kelompok ini artinya satu sama lain antaranggota kelompok memiliki peran yang sama, memiliki satu keterkaitan yang sama, sehingga satu sama lain itu bergantung. Nah, kenapa ini satu sama lain bergantung? Karena antara bidang pekerjaan A dan bidang pekerjaan B saling keterkaitan satu sama lainnya. Makanya dikatakan ketergantungan di antara anggota gitu. Nah, kemudian yang keempat, ada interaksi tatap muka di antara anggota. Nah, interaksi tatap muka di antara anggota ini seperti apa, Bu? Interaksi tatap muka dalam anggota ini lebih kepada, Ini tuh lebih kepada bagaimana cara kita berkomunikasi dengan teman satu kelompoknya, kemudian mengurangi miskom sebetulnya, mengurangi salah paham. Karena kenapa? Salah paham itu biasanya besar terjadi ketika memang tidak ada tatap muka. Makanya penting banget adanya tatap muka. Kemudian juga ada proses yang kolektif. Nah, ini cukup menarik ya. Proses yang kolektif itu seperti apa? Proses yang kolektif adalah proses yang memang saling keterkaitan satu sama lain gitu ya. Proses kolektif itu proses yang dilakukan, kalau berpendapat, semua orang punya pendapat yang sama. Nah, itu dimasukkan ke dalam kategori kolektif gitu ya. Proses kolektif adalah ketika pendapatnya sama, maka itu disebut dengan kolektif. Terus bagaimana cara kita menyelesaikan masalah di dalam grup yang kecil? Ada dua teori nih, yang pertama ada teori John Dewey, sama yang kedua adalah teori Richard Wellen. Nah, kalau John Dewey mengatakan seperti ini, oke kalau misalnya kita punya masalah, maka satu, kita harus batasi dulu nih masalahnya sampai mana. Nah, karena kebanyakan orang di luar sana ketika ada satu masalah, bukan fokus terhadap masalah itu, tapi nge-rembet kemana-mana. Jadi, masalah-masalah sebelumnya itu dibahas lagi, dibahas lagi. Jadi, jadi makin blunder, makin besar, dan nggak fokus gitu. Makanya kenapa Dewey mengatakan bahwa kita harus batasi dulu nih masalahnya supaya tahu masalahnya itu apa sih sebetulnya gitu ya. Mana sih yang mau kita fokuskan dalam menyelesaikan masalah? Itu yang paling penting. Dua, tentukan keadaan masa depan yang dikendaki. Maksudnya, keadaan masa depan yang dikendaki, oke, kita ada masalah. Apa nih yang harus kita selesaikan? Bagaimana nih cara kita menyelesaikannya? Caranya seperti apa? Makanya kenapa di sini dikatakan bahwa kita harus menentukan nih keadaan masa depan yang dikendaki itu seperti apa? Jadi, dalam artinya, oke, masalahnya seperti apa? Bagaimana cara mengatasinya? Dan yang ketiga, menentukan segala kekuatan yang mempengaruhi masalah. Menentukan segala kekuatan yang mempengaruhi masalah itu, misalnya kayak gini, ada satu kelompok kecil gitu ya, kelompok belajar, ngerjain tugasnya busifat. Kemudian, di situ tuh ada aja orang yang nggak pernah mau berkontribusi atau nggak mau ngerjain tugasnya sama sekali. Alasannya banyak banget nggak mau ngerjain tugasnya. Oke, lihat dulu dari kelompoknya. Misalnya satu kelompok lima orang. Dari lima orang, satu orang nih yang bermasalah. Berarti kan dia punya kekuatan untuk mempengaruhi masalah yang ada di kelompoknya makin besar gitu. Caranya seperti apa? Apakah mau diajak berbicara baik-baik atau di cut aja? Atau nggak usah masuk dalam kelompoknya? Ini yang sering terjadi ya. Kelompok menjadi tidak produktif karena biasanya ada provokator atau bahasa tanaman itu benalu, ada benalu gitu ya. Jadi, sehingga sulit nih untuk kelompoknya menjadi besar. Sulit untuk kelompoknya menjadi besar lah. Itu yang biasanya berkendala. Jadi, gimana caranya? Caranya adalah dengan menganalisa segala kekuatan yang mempengaruhi masalahnya itu apa aja. Lima, susun strategi. Nah, tadi menuntukkan kekuatannya. Terus yang keempat adalah menganalisa. Nah, kalau dianalisa tuh kita harus tahu dulu nih dari lima orang yang ada di kelompok belajar. Kenapa ya dia tuh suka bikin masalah? Kenapa ya dia tuh nggak pernah mau ngerjain tugas? Apa ya alasannya? Nah, hal-hal demikian harus kalian analisa. Jadi, jangan sampai dikeluarkan dulu dia dalam kelompoknya. Tapi analisa dulu, analisis dulu. Cari tahu dulu gitu. Apa alasan dia males kerja kelompok gitu? Apakah mungkin di salah satu anggota kelompoknya ada yang dia tidak suka? Terus, kenapa dia kayaknya nggak suka banget gitu ya? Mengerjakan segala sesuatu yang ada di kelompoknya. Alasannya kenapa? Nah, ini perlu banget kalian cari tahu gitu. Makanya menganalisa segala kekuatan. Analisa dulu nih. Kenapa dia melakukan perilaku seperti itu? Apa alasannya? Itu tentu sekali gitu ya. Nah, terus yang kelima ada menyusun strategi. Ketika ada masalah dalam satu kelompok, perlu rasanya ketika kita sudah analisa, kita sudah cari tahu apa masalahnya, kemudian kita susun strateginya. Kenapa? Supaya masalahnya tidak makin besar, dan masalahnya tidak makin blunder. Bayangkan kalau masalahnya makin besar, masalahnya makin blunder, apakah strateginya akan terbangun dengan baik? Tentu tidak gitu ya. Makanya perlu sangat berhati-hati ketika ada permasalahan dalam sebuah kelompok, itu disusun dulu strateginya, dan bagaimana cara memperbaiki atau solusi dari permasalahannya. Makanya perlu step by step untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kemudian yang kelima, yang keenam ada mengembangkan rencana tindakan. Tadi kita tuh sudah susun ya, penyelesaiannya seperti apa. Nah, yang keenam itu adalah mengembangkan rencana tindakannya. Nah, ini seperti apa ya? Kita mengembangkan rencana tindakannya, mengembangkan rencana tindakannya adalah dengan cara kita susun lagi nih. Oke, kita ada masalah, kita tahu di kelompok ini ada masalah, kita sudah punya strategi, bagaimana strategi ini tuh kita implementasikan. Nah, setelah diimplementasikan, kita lihat nih berhasil atau enggak ya strategi yang kita buat, makanya itu dilakukan nomor tujuh, yaitu dengan melakukan evaluasi. Evaluasi itu untuk mengetahui kira-kira rencana-rencana atau solusi-solusi yang kita berikan untuk permasalahan di kelompoknya sudah sesuai atau belum. Jadi kalau belum, itu nanti bisa dilakukan perbaikannya setelah melakukan proses evaluasi di nomor tujuh. Itu menurut John Dewey. Nah, kemudian bagaimana menurut Wellen? Wellen mengatakan bahwa, satu, kita harus kenali dulu masalahnya. Masalahnya itu karena apa? Kenapa masalah bisa terjadi? Dianalisa dulu, dicari tahu dulu. Kalau Wellen tuh harus dicari tahu dulu masalahnya apa, penyebabnya apa, kenapa bisa terpicu adanya masalah. Itu poin satu. Ketika itu sudah ditemukan, dua, kemukakan kemungkinan-kemungkinan penyelesaian. Jadi, amanah nih tahapan-tahapannya. Contoh ya, kalau misalnya dalam satu kelompok ada lima orang, satu orang ini bermasalah. Kita nggak langsung tiba-tiba memutuskan atau mengeluarkan dia dari tim. Biasanya akan banyak pertimbangan. Nah, apa aja pertimbangannya? Satu, yang biasanya akan jadi pertimbangan adalah dilihat dulu. Dilihat dulu, dia kenapa selalu bikin masalah? Dua, apa yang menyebabkan dia seperti itu? Tiga, alasannya kenapa? Nah, kondisi-kondisi ini jika sudah dilakukan, maka masuk ke tahap dua. Yuk, kita cari solusinya. Apa aja nih? Jadi, makanya kenapa? Soal dikatakan, kalau kita punya masalah, jangan hanya mengandalkan satu plan saja. Jangan hanya mengandalkan satu solusi saja. Tapi, gunakan solusi-solusi lainnya. Untuk apa? Solusi-solusi lainnya adalah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, evaluasi si solusinya. Cocok nggak ya si solusi itu dilakukan? Nah, kalau nggak cocok, alasannya kenapa ya? Kenapa nggak cocok solusi ini dilakukan? Makanya perlu ada si evaluasi solusi ini. Dan yang keempat adalah dengan menganalisis biaya manfaat. Jadi, menganalisis biaya manfaat itu adalah kira-kira kalau kita terus mempertahankan orang tersebut, apakah akan merugikan perusahaan? Apakah akan merugikan kelompok? Tidak. Kalau misalnya makin merugikan kelompok, ya lebih baik nggak usah. Tapi kalau misalnya dia ternyata, walaupun pernah membuat kesalahan, tapi kira-kira tetap bisa memberikan benefit, terhadap kelompoknya nggak jadi masalah. Jadi, gunakan analisis biaya dan manfaatnya. Baru yang kelima, ambil keputusan. Nah, keputusan ini diambil untuk apa? Keputusan ini diambil untuk apakah orang ini tetap akan berada dalam kelompok atau tidak sama sekali. Atau kita perbaiki cara yang ada di kelompoknya supaya bisa berjalan atau supaya kelompok terhindar dari masalah lagi. Nah, itu bisa dilakukan. Caranya tinggal pilih saja. Mau pakai yang John Dewey atau yang Richard Rolland. Nah, ini yang dari John Dewey. Yang step pertama tadi batasi masalah satu. Sudah ya, tadi misalnya kenali dulu masalahnya seperti apa. Menyetujui masalah yang terjadi. Oh, oke. Masalah ini terjadi itu bukan karena hanya kita, tapi orang lain itu juga berkontribusi. Jadi, jangan sampai ketika ada masalah kita hanya menyalahkan si pelaku, tapi kita lupa gitu. Bisa jadi masalah itu terpicu gara-gara kita juga. Makanya setujui masalah yang terjadi. Tentukan ruang lingkup dan ukurannya. Oke, ini kayaknya masalahnya masalah internal, ya udahlah cukup internal saja. Yang lain nggak usah ikut campur, yang lain juga nggak usah tahu, karena masalahnya ya cuma masalah kita saja. Nah, ini yang perlu diketahui gitu ya, kalau masalahnya hanya pribadi ya, kalau masalahnya hanya kelompoknya saja, ya sudah kelompoknya saja. Yang lain tidak usah diikut campurkan gitu. Kadang-kadang suka ada tuh punya masalah sama satu orang, oh, anggota lain atau misalnya kelompok-kelompok lain harus tahu gitu. Nah, itu hindari hal-hal yang seperti itu ya. Jadi, kalau misalnya masalahnya memang ada di kalian, apa di kelompoknya ya, selesaikan secara kelompok saja. Seperti itu. Nah, kemudian yang keempat adalah, kemudian yang keempat, definisikan, yang keempat ini definisikan, sebentar, definisikan istilah-istilah kunci yang dipahami bersama. Oke, ini cukup menarik. Apa sih yang disebut dengan definisikan istilah-istilah kunci yang dipahami bersama? Biasanya, ketika kita berada dalam satu kelompok, ada beberapa orang yang hanya mengetahui atau paham istilah-istilah yang ada di kelompok tersebut. Jadi, kalau orang lain itu tidak mengerti maksudnya apa sih gitu ya. Makanya kenapa di sini dikatakan bahwa definisikan istilah-istilah kunci untuk dipahami bersama. Misalnya, buat manggil si A atau memberikan julukan panggilan si B, itu ada apa ya, kayak ada julukan-julukannya tersendiri lah. Nah, itu yang disebut definisi-definisi istilah yang hanya dipahami oleh kelompoknya. Ini nggak harus ada sih sebetulnya, tapi bisa jadi ada supaya mengantisipasi orang-orang yang bisa jadi nanti bermasalah gitu ya. Dua, tentukan keadaan masa depan yang dikendaki, tentukan tujuan yang dikendaki oleh semua anggota kelompok. Oke, tujuannya apa nih? Apakah pengen dijadikan kelompoknya ruang bertumbuh atau dijadikan kelompoknya tidak berkontribusi. Atau misalnya, kita keluarin aja deh orang itu karena dia nggak pernah berkontribusi di kelompok kita, itu juga boleh. Silahkan ditentukan sesuai dengan kelompoknya, mana yang jauh lebih bermanfaat dan bisa menghindari kegagalan yang akan terjadi pada kelompoknya. Tentukan semua kekuatan yang mempengaruhi masalah, kekuatan pendorong sama kekuatan penghambat. Kalau kekuatannya pendorong, berarti dia memotivasi supaya supaya makin bagus kelompoknya. Tapi ada juga kekuatan penghambat. Kenapa nih kekuatan penghambat? Ini orang sebenarnya potensial, tapi susah banget kalau dikasih tahu harus nunggu semutnya. Nah, itu kan bisa menghambat ya. Padahal dia punya potensi yang bagus tapi susah. Kalau ada juga kekuatan pendorong, itu dia punya potensi tapi orang itu perlu dibujuk banget. Kalau nggak harus didorong-dorong supaya mau. Ada juga orang yang seperti itu. Jadi, lihat dulu nih kekuatan masalahnya. Yang mana? Apakah yang mendorong? Apakah yang menghambat? Ini perlu diketahui. Analisa kekuatan yang mempengaruhi masalah. Satu, kumpulkan dulu nih gagasan yang ada. Gagasannya apa aja. Ide-ide yang dipunya apa. Susun peringkatnya. Makanya kenapa ada yang disebut dengan skala prioritas. Dari semua ide-ide kalian, dari semua solusi-solusi yang kalian berikan terhadap kelompok, susun dulu. Mana yang paling urgent dikerjakan. Terus, teknik kelompok nominal, teknik kelompok nominal itu tuh kira-kira ini tuh kalau masalah kayak gini, perlu nggak sih semua orang turun tangan buat masalahnya? Atau cukup beberapa orang aja? Kalau misalnya cukup beberapa orang aja, berarti itu teknik kelompok nominal. Tapi pengennya semuanya, ikut campur. Itu juga teknik kelompok nominal. Teknik kelompok nominal adalah seberapa banyak orang dalam kelompok tersebut mengambil sebuah keputusan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada kelompok tersebut. Nah, ada keragaman pemilihan. Jadi, ketika kelompok berada dalam sebuah masalah, selalu berikan opsion. Opsionnya apa? Opsionnya terserah kalian. Opsionnya seperti apa? Apakah opsionnya merugikan satu sama lain, menguntungkan satu sama lain, atau seperti apa? Nah, opsion-opsion ini tuh gunanya untuk apa sih, Bu? Sebetulnya, opsion-opsion ini gunanya adalah untuk memilih memilih kira-kira mana tingkat persetujuan anggota kelompok terhadap masalah yang terjadi di kelompoknya. Jadi, kan tadi udah ada tuh teknik kelompok penyusunannya. Pilih nih, mana yang lebih banyak dipilih. Alasannya kenapa? Sehingga kita bisa tahu analisa kita. Oh, ini yang benar. Nah, seperti itu. Biasanya akan terjadi ya. Lima, susun strategi. Kalau susun strategi, satu, tingkatkan kekuatan pendorong, kurangi kekuatan penghambat, ubah penghambat menjadi kekuatan pendorong. Jadi, ada orang-orang yang ada dalam satu kelompok kecil itu, dia tuh pendorong banget. Oh, semangat. Sering nanyain tugas ke teman-temannya. Terus, dia yang selalu ngingetin teman-temannya reminding banget. Nah, terus ada juga orang-orang yang aduh, males. Dikit-dikit harus diingetin. Dikit-dikit harus dikasih tahu dan lain sebagainya. Otomatis kan itu penghambat ya. Terus, kalau misalnya seperti itu gimana? Caranya adalah dekati secara personal orang-orang yang menghambat seperti itu. Kalau proses pendekatan secara personal tidak bisa, gunakan proses pendekatan secara apa ya? Secara mendorong ya. Kekuatan, kelemahan-kelemahan itu jadikan satu hal yang bisa menjadikan kekuatannya dia. Jadi, hambatannya kurang, hambatannya dikurangi, kemudian kekuatannya jadi kuat. Nah, contohnya itu seperti apa, Bu? Contohnya kalau misalnya orang ini itu bermasalah terus dalam kelompok gitu ya, nggak pernah kontribusi dan lain sebagainya. Mungkin perlu pendekatan personal, ditanya, kamu kenapa sih kok nggak pernah mau ngerjain tugas kelompok bareng? Alasannya apa? Nggak berhasil. Oke, cara lagi. Makan yuk, ajak ngobrol pelan-pelan. Terus tanya lagi, kamu kenapa sih kok di kelas kayaknya nggak mau akrab sama yang lain? itu adalah cara-cara bagaimana mengubah kekuatan penghambat menjadi kekuatan pendorong. Yang ke-6, mengembangkan rencana tindakan gitu ya, realisasikan rencana-rencana itu menjadi tindakan, karena kebanyakan orang itu kebanyakan ide, kebanyakan gagasan, dikerjain nggak gitu, nah itu yang paling berbahaya ya. Banyak rencana, banget, angan-angannya banyak dikerjain, nggak gitu. Ibu juga kayak gitu sih sebenarnya, tapi lagi belajar supaya bisa sesuai dengan target. Karena kenapa? Rencana dalam menentukan siapa anggota yang ada di kelompok itu yang satu, untuk tahu nih bertanggung jawab terhadap tindakannya, tentang bagaimana dia mengatur waktu, bagaimana melaksanakan rencana. Jadi ketika dalam sebuah kelompok, penting banget yang namanya kelompok kecil ini punya rencana-rencana harus ngapain aja sih untuk kelompok ini biar maju, satu, harus ada aksi, jangan kebanyakan ide, gagasan, tapi aksinya nggak ada, tindakannya nggak ada, ini yang bahaya. Dua, alokasikan waktu, maksudnya alokasikan waktu itu kasih spare waktu gitu, jadi oke, saya sanggupnya ngerjain ini seminggu, oke, saya sanggup ngerjain ini dua hari, oke, saya sanggup ngerjain ini satu minggu, nah itu penting banget harus dipahami gitu ya, berapa spare waktu yang kalian miliki gitu. Terus, dilaksanakan, itu yang paling penting, karena ketika kalian pengen meniliskan satu permasalahan di sebuah kelompok, tapi cuma wacana, malah jadi gibah, malah jadi julid, tapi nggak terrealisasikan, justru penting banget rasanya ketika itu dikomunikasikan oleh kalian, seperti itu. Terus, lakukan evaluasi, kalau misalnya evaluasinya tercapai, kita sukses, bahagia gitu, yes, akhirnya rencana kita berhasil, ada motivasi lebih lanjut untuk mengembangkan kelompok tersebut jadi makin besar. Tapi ketika tidak tercapai, kita stress, kita putus asa, kita nyalahin orang, padahal bisa jadi kesalahan itu juga bukan karena faktor orang lain, tapi karena faktor kita juga yang tidak menjalankannya. makanya evaluasi itu ada yang tercapai dan tidak tercapai. Nah, ini kalau misalnya tadi kata Wellen, udah dijelaskan di awal ya, nah, udah ada simulasi, tapi simulasinya nggak muncul, karena ini pakai prezi, prezinya ibu, kalau kebetulan. Nah, terus, ada yang disebut dengan kesimpulan. Oke, kesimpulannya apa aja nih, ibu? Satu, kelompok kecil ini merupakan unit kecil ya, kalau misalnya dari, dari Mulyana, itu kelompok kecil itu dari 3 sampai 50 gitu ya, tapi kalau menurut Wellen dan Dewey, di sini katakan bahwa kelompok kecil itu cukup 5 sampai 9 orang aja, nggak usah banyak-banyak gitu, makanya standar untuk kelompok kecil itu tergantung menurut siapa dulu, menurut ahli siapa dulu, itu yang paling penting ya, harus dilihat. Dua, ada partisipan yang kecil dapat membuat kelompok lebih terpadu. Jadi, semakin kecil kelompoknya, maka tingkat kekompakannya akan makin tinggi, karena kenapa? Konfliknya makin sedikit. Tapi, makin besar kelompoknya, maka semakin kecil orang mau berkontribusi terhadap kelompoknya. Nah, kemudian yang ketiga, pemecahan masalah adalah proses kerja kelompok-kelompok kecil yang dapat dilihat dari sisi karakter. Jadi, untuk memecahkan satu permasalahan yang ada pada kelompoknya, dilihat dulu gitu ya, gimana dia bekerja dalam kelompok-kelompok kecilnya. Kalau dia bekerja di kelompok kecilnya bagus, maka otomatis ketika dia masuk ke kelompok yang besar, dia bisa bagus gitu. Tapi, kalau misalnya di kelompok kecilnya sudah jelek, dia enggak. Ketika masuk ke kelompok besar itu susah juga gitu, dan itu bisa jadi jelek juga. Makanya kenapa? Di sini tuh, kita menggunakan dua cara, dua teknik. Satu, dari Dewey dan John Dewey, yang kedua dari Richard Wellen gitu ya. Nah, jadi, bisa dilihat nih, kalau tadi yang John Dewey itu ada, kalau di Richard Wellen itu ada lima, kalau John Dewey itu ada tujuh. Dan setiap fase menjelaskan bagaimana prosesnya, solusinya, dan bagaimana cara mengambil keputusan. Seperti itu. Sudah selesai, seperti biasa. Kalau misalnya ada yang kurang dipahami atau kurang jelas, nanti bisa ditanyakan di jelas ya. Di kelas ya. Terima kasih. Sampai jumpa.